12 hari menjadi burunan polisi, akhirnya pelaku pembunuhan wanita panggilan di Hotel Rio Palembang awal tahun 2021 lalu berhasil diringkus oleh tim gabungan Jatan Raspolda Sumsel dan Reskrim Polres Tabes Palembang. Pelaku Agusa Putra, pemuda berusia 24 tahun terpaksa ditembak karena mencoba melawan petugas. Dari hasil pemeriksaan, diketahui jika pelaku nekat membunuh korban seorang janda berenak dua tersebut karena cekcok soal tarif dan layanannya. Kasus pembunuhan wanita malam di Hotel Rio pada 5 Januari 2021 lalu yang sempat menggemparkan warga Palembang karena terjadi di sebuah hotel berbintang akhirnya terungkap setelah tim gabungan Jatan Raspolda Sumatera Selatan dan Reskrim Polres Tabes Palembang membekuk pelaku dari tempat persembunyiannya di kawasan Kemuning Palembang. Pelaku Agusa Putra, pemuda berumur 25 tahun yang sempat burun selama 12 hari setelah melakukan pembunuhan ditangkap secara paksa dan dihadiahi timah panas di kedua kakinya. Kapol Restabes Palembang yang langsung menggelar press release pada Senin Petang menjelaskan jika pelaku merupakan pelaku tunggal dalam pembunuhan wanita panggilan atas nama korban Yuliana MS, janda berenak dua yang ditemukan sudah tewas di salah satu kamar Hotel Rio Palembang. Kapol Restabes Palembang menjelaskan jika pelaku Agus melakukan pembunuhan karena kesal dengan korban yang tak mau melayani pelaku sebelum jam pelayanan habis. Dugaan sementara motif pelaku karena korban kurang dalam pelayanannya. Kemudian berdasarkan masing-masing investigasi dan dengan kesabaran akhirnya ditunjukkan jalan bahwa sodara Agus tidak kemana-mana tetap ada di Palembang yang persempatan melakukan itu karena ada cekcok atau tidak sesuai dengan korban. Nanti untuk pendalaman apa pornologis, kemudian apa penyebab, kemudian bagaimana penyelidikannya akan langsung dijelaskan oleh Kasat Restri. Masalahnya tak bagus sekali. Masalahnya tak bagus sekali. Masalahnya tak bagus sekali. Dalam kasus pembunuhan wanita panggilan berbasis aplikasi online ini, polisi juga menyita beberapa barang bukti diantaranya pakaian yang digunakan, barang-barang korban, dan kendaraan milik pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan terkait perkara tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP atau 351 ayat 3 KUHP atau pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kasus ini sendiri mencuat setelah petugas kamar hotel menemukan sesosok jenazah wanita di salah satu kamar hotel Rio Palembang pada 5 Januari 2021 lalu. Korban yang dikenal sebagai wanita panggilan dibunuh oleh teman kencanya. Kasus ini pun sempat viral dan membuat gempar warga kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Maru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!